Bukan orang Indonesia, Ultraman asal Jepang hingga turun ke Bali untuk membersihkan sampah yang mengotori pantai-pantai di Bali. Aksi warga negara asing atau WNA asal Jepang itu mencuri perhatian warga Bali dan wisatawan lainnya. Pasalnya pria yang diketahui bernama Suzuki Hiromasa itu memakai kostum Ultraman di bibir pantai Bali. Bukan beraksi melawan monster, Ultraman Bali tersebut justru memilih menyapu pantai dari tumpukan sampah yang terbawa ombak ataupun dari wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Dalam video yang dibagikan Facebook Tribun Bali dijelaskan bahwa Ultraman Bali itu merupakan WNA asal Jepang, namanya Suzuki Hiromasa. Dia adalah aktivis lingkungan yang rutin datang ke Bali setahun dua kali. Bukan untuk wisata, Suzuki Hiromasa justru sengaja datang ke Bali hanya untuk membereskan wisata Bali dari sampah. Maka Suzuki selalu datang ke Bali di setiap musim hujan saja. Tidak hanya di pantai Kuta, Suzuki Hiromasa juga kerap membersihkan pantai seminyak hingga legian. Biasanya Suzuki Hiromasa datang ke Bali mulai bulan November. Selama berbulan-bulan itu, ia membersihkan pantai di Bali dari sampah. Memakai kostum Ultraman sengaja dipilih Suzuki agar menjadi perhatian masyarakat. Harapannya dengan diperhatikan masyarakat, maka warga yang melihatnya bisa ikut melakukan hal yang sama untuk membersihkan sampah di Bali. Asal Jepang, aktivis lingkungan yang rutin setiap tahun ke Bali untuk turut membersihkan sampah kiriman atau peduli dengan kondisi sampah kiriman yang ada di Bali. Dan tiap kali dia melakukan pemersihkan pantai dengan menggunakan kostum cosplay. Dan saat ini kostum cosplay yang digunakan adalah Ultraman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!